Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, tidak terasa ya, kita akan buka buku baru lagi. Nah, sekarang kita buka buku yang baru yaitu buku tema 2H. Pada buku 2H, kita akan belajar tentang keselamatan di rumah dan perjalanan. Yuk, kalian buka halaman yang pertama. Nah, untuk subtema pertama, subtema yang ke-1, kita akan belajar tentang aturan keselamatan di rumah. Nah, sebelumnya, kalian tahu tidak aturan itu apa? Ya, aturan itu sesuatu yang ditulis maupun tidak ditulis yang berguna untuk menjaga keselamatan diri atau keluarga atau orang lain di sekitar kita. Nah, coba kita lihat gambar di sini. Ibu sedang memasak ya, ini. Nah, kita lihat aturan apa saja kalau ada di dapur. Nah, yang pertama, jika sayur sudah matang, kompornya bisa dimatikan. Nah, itu salah satu aturannya. Mengapa kok tidak dibiarkan menyala saja? Ya, kenapa harus dimatikan? Supaya tidak terjadi kebakaran. Atau mungkin ada adik yang kecil tidak sengaja memegang. Waduh, nanti terbakar tangan. Ya. Nah, pada itu, setelah digunakan, kompornya harus dimatikan. Ya. Dan ada banyak hal lagi yang ada di dapur ya. Aturan-aturan yang harus kita dengarkan. Nah, ini biasanya yang mengingatkan adalah mama. Karena mama yang apa? Suka memasak ataupun menyiapkan makan untuk kita semua ya, sekeluarga ya. Nah. Sekarang kita beralih di gambar satunya. Nina. Wah, apa yang terjadi dengan Nina ini ya? Oh, ternyata airnya tumpah. Nina membawa air di dalam gelas dan ternyata gelasnya jatuh. Dan airnya tumpah. Nah, jika ada genangan air, kita harus segera membersihkannya. Mengapa? Supaya tidak terpeleset. Ya. Nah, jika ada yang lewat, tidak terpeleset. Oke. Sekarang gambar berikutnya. Nah, ini ibunya Nina mengajarkan Nina lagi. Nina ingin makan apel. Tapi karena Nina masih kecil, ibunya mengatakan. Sini biar ibu saja yang mengupas apelnya. Karena pisaunya tajam. Nah, mengapa? Ya, karena ibunya takut kalau Nina, kalau pisaunya mengenai tangannya Nina. Nah, ya. Bisa berdarah nanti ya. Sekarang kita lihat gambar berikutnya. Nah, ketika ini misalnya, siapa yang ingin rambut riul ini ya? Bumpa namanya. Nah, itu berada di rumah sendiri. Nah, dilihat ada yang mengetuk pintu. Ketika diintip, kalian tidak mengenal siapa itu. Nah, sebaiknya tidak kalian buka pintunya. Ya, kenapa? Karena kita tidak tahu apakah orang itu baik atau berniat buruk. Nah, padahal itu kita harus hati-hati. Nah, itu kalau kalian sendiri di rumah. Kalau ada orang tua, sebaiknya kalian beritahu orang tua dulu. Maapak ada tamu. Nah, coba dilihat maapak. Kalau ditanya, siapa Shell misalnya ya? Tidak tahu, ma. Nah, nanti pasti mama berdiri sendiri, lihat sendiri siapa orangnya. Kalau kenal, pasti mama pasti pintu ya. Oke. Sekarang kita berlanjut ke halaman 3. Nah, Nina anak yang patuh pada peraturan. Rumah Nina jauh dari sekolah. Nina selalu bangun pagi. Agar tidak terlambat tiba di sekolah. Kita perhatikan ya. Nah, ini jamnya menunjukkan pukul 5 pagi. Mengapa dinamakan pukul 5 pagi? Karena jarum pendek menunjukkan angka 5 dan jarum panjang menunjukkan angka 12 pagi. Ya, pas di angka 12. Dan lihat. Dikatakan pagi karena mataharinya terbit. Nah, kalau tidak ada mataharinya dan sekitarnya gelap. Atau mungkin mataharinya masih apa? Mau tenggelam. Nah, itu dikatakan jamnya sore. Sudah agak-agak merah ya. Langitnya agak merah itu biasanya jamnya sore. Nah, sekarang kita lanjutkan di bawahnya. Setelah bersiap dan sarapan pagi, Nina pun berangkat sekolah. Nina berangkat ke sekolah diantar oleh ayah. Nah, kita lihat jamnya. Kita lihat jam dindingnya. Nina berangkat sekolah pada jarum kecil di angka 6. Sedangkan jarum panjang di angka 12. Ini bisa dinamakan Nina berangkat kukul 6 pagi. Nah, di situ juga ada barcode video membaca jam analog. Kalian bisa lihat di sana. Sekarang kita sedikit berlatih pada halaman 4. Kalian coba dengarkan suaranya Bukifin ya. Di situ ada gambar Nina bersama teman-temannya. Juga ada jam dindingnya yang menunjukkan jam itu ya. Kemudian gambar satunya itu adalah gambar yang kedua. Nina sedang makan siang ya. Nah, isilah titik-titik berdasarkan gambar di atas. Gambar yang pertama. Nina pulang dari sekolah pada pukul. Kalian lihat jamnya. Kalian lihat jam dindingnya. Jarum kecil menunjukkan angka berapa? Ya, 11. Jarum panjang di angka 12. Berarti Nina pulang dari sekolah pukul 11.00. Atau dikatakan 11.00 siang. Pukul 11.00 siang. Boleh kalian tulis pakai kata-kata. Boleh kalian tulis pakai angka. Kalau kalian menulis menggunakan angka seperti ini. Lalu menggunakan angka seperti ini ya. Seperti ini. Kalau menggunakan kata-kata, menggunakan huruf, kalian boleh tulis seperti ini. 11.00 siang. Oke. Tulis di atas garisnya itu ya. Yang sediakan ya. Oke. Sekarang yang nomor 2. Nina makan siang pada pukul berapa? Ya. Pukul 12.00. Mengapa? Karena pada jerum pendek menuju angka 12.00. Dan jarum panjang juga menuju angka 12.00. Jadi sama-sama di 12.00. Dinamakan pukul 12.00. Atau pukul 12.00 siang. Ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan bacaan di bawahnya. Nah. Sekarang kita baca di kotaknya warna kuning itu ya. Kita baca bergantian. Jadi bukuin dulu. Nina anak yang rajin. Nina biasanya bangun pada pukul 5 pagi. Nina berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Ia juga menyapu dan merapikan barang-barang. Selesai membersihkan kamar, Nina pun mandi. Kita baca bersama-sama ya. Aturan apa saja yang ada di bacaan ini? Ayo kita cari ya. Kita beri garis. Aturan apa saja? Nina bangun pukul 5 pagi. Nina bangun pukul 5 pagi. Nina bangun pukul 5 pagi. Nina kemudian beribadah atau berdoa ya. Nina setelah bangun langsung doa. Berdoa dan mengucap syukur. Setelah itu, Nina merapikan tempat tidur. Kemudian menyapu dan merapikan barang-barang. Selanjutnya apa? Nina mandi. Dan bersiap pergi ke sebuah. Wah, ada berapa ini yang kita temukan? Kita lihat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, baru bangun tidur, mau ke sekolah saja ada enam aturan. Nah, ini aturan yang tidak ditulis. Tetapi, baiknya kita lakukan setiap hari. Supaya apa? Supaya tidak terjadi ini loh. Nah, tidak terjadi seperti ini. Yang kita kutatkan ini. Juga melatih tanggung jawab kita. Supaya kita anak jadi anak mandiri. Siapa yang mau jadi anak mandiri? Apa itu mandiri? Besok kita bahas. Oke? Nah, sekarang kita lanjutkan di halaman lima. Kalian masih ingatkan tentang penulisan huruf besar atau huruf kapital? Ya. Penulisan huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Awal kalimat ini. Nina berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. N besar di depan. Dan, nah ini. Nah, ini yang buruk untuk kita. Huruf besar juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Jadi, kalau menulis kata Tuhan, itu T-nya menggunakan huruf besar. Atau kalau menulis nama Allah, A-nya juga pakai besar. Kalau menulis kata Bapa, B-nya besar. Nah, sekarang kita lihat contoh kalimat yang satu sampai empat itu ya. Nah, ya. Sungguh indah alam ciptaan yang maha esah. Made bersyukur atas karunia yang maha pengasih. Teruslah berdoa kepada yang maha penyayang. Ibu memohon diberi keselamatan kepada yang maha kuasa. Nah, kalian lihat. Kata-kata yang dicetak tebal itu adalah contoh kata ganti Tuhan. Selain Allah, selain Bapa. Nah, ada juga yang menulis yang maha baik. Yang maha pengampun. Dan lain-lainnya. Banyak sekali ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan dengan bernyanyi ya. Ini Nina mau belajar menyanyi. Lagu dinyanyikan dengan tekanan kuat dan lemah. Tekanan kuat artinya dinyanyikan dengan keras. Tekanan lemah artinya dinyanyikan dengan lembut. Ketukan pertama pada setiap baed lagu biasanya dinyanyikan dengan tekanan kuat. Ketukan selanjutnya dinyanyikan dengan tekanan lemah. Nah, yang buku-buku kemarin, buku tema-tema yang lain, kita biasanya dilambangkan dengan garis. Garis atau garisnya yang bergoyang-goyang. Nah, sekarang kalian lihat teks lagu pelangi. Bisa kan nganyanyi lagu pelangi? Ini gambar bintang seharusnya ya. Nah, kita lambangkan tekanan kuat itu menggunakan bintang. Dan kalau yang tanda panah ini, ini tekanan lemah. Kita coba nyanyikan dan rasakan kekuatan atau kelemahan suara kita. Yuk, kita nyanyi sama-sama. Pelangi-pelangi, pelangi, alangka indahmu. Merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, lagu kita yang sangat familiar sekali ya di TK ya. Oke, pasti kalian bisa menyanyikannya. Nah, tekanannya biasanya ditandai pada kata-kata ini. Ini, ini. Iya, sekarang kita lanjutkan. Latihan soal. Ayo berlatih. Nah, yuk. Kita lihat nomor 1. Pada nomor 1, di sini ada sebuah jam. Jarum pendek di angka berapa? Ya, di angka 10. Kita tulis di sini 10. Jarum panjang di angka berapa? Ini. Oke, 12 ya. Kemudian, di sini, di apa? Dibaca. Kalau ditulis dibaca, berarti pakai huruf. Ya, dibaca pukul 10 pagi. Sekarang yang B. Jarum pendek di angka berapa? Jarum pendek di angka? Ya, angka 1. Jarum panjang di angka 12. Nah, sekarang dibaca pukul 1. Nah, karena ini tidak ada keterangan pagi atau malam. Ya, jadi, tidak ikutulis dulu saja ya. Dibaca pukul begini saja ya. Pukul 1. Nah, terus kemudian... Yang C dan D coba kalian kerjakan sendiri. Seperti contoh nomor A dan B. Oke? Saya tidak perlu diberi pagi atau siang. Karena ini tidak ada keterangannya ya. Hanya dibaca pukul berapa. Itu saja ya. Kemudian, yang nomor 2. Ini kalian tulis di buku Bahasa Indonesia. Kalian ingat kembali bagaimana cara menulis huruf kapital yang benar. Jangan lupa gunakan huruf tegak bersambung yang rapi ya. Oke. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa diagupin ya. Oke. Sampai di sini dulu pembelajaran pertama kita di buku 2. Sampai ketemu lagi besok ya. Oke. Selamat pagi, anak-anak. Dadah. Selamat pagi, anak-anak.